Intro Kabar selanjutnya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur di mana kapal ikan bersama 14 ABK tenggelam di perairan Selat Pukuavu di Kecamatan Landuleko, Kabupaten Rotendau pada Minggu 5 Juli 2020. Kapal ikan Kasih 25 yang dinahkodai oleh Juragan Frankidoro ini tenggelam di Selat Pukuavu akibat gelombang laut yang cukup besar. Dari keterangan dua orang ABK yang selamat bahwa kapal ikan tersebut bertolak dari Pantai Tablolong pada pukul 9.30 dengan tujuan mencari ikan dan cumi-cumi di perairan Laut Rote, Kupang. Ada pun dua orang ABK yang berhasil ditemukan selamat yakni Roming Gawse, laki-laki 24 tahun asal desa Tablolong, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kulang. Dan Nimrod Malole, laki-laki 45 tahun asal desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Upaya pencarian korban lainnya yang belum ditemukan sementara dilakukan oleh personil Polsek Rote Timur, BPBD Rotendau yang dibantu nelayan setempat. Kedua ABK yang telah ditemukan kemudian diserahkan langsung ke petugas siah Bandar Kupang dan KKP Tena Kupang. Demikian tim liputan Tifa Cendrawasi mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.